Intro Ustaz mau bertanya mana yang lebih afdal menabung untuk merenovasi rumah orang tua karena diminta orang tua atau tidak menabung tapi disedekahkan sedekah yang terbaik untuk orang tua selama permintaan orang tua logis renovasi rumah, dia pengen ingin tentram di rumahnya mending kasih orang tua kata Allah SWT Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad apa yang harus mereka infakkan mau infak apa ya Rasulullah? apakah korma, apakah gandum, apakah dinar, apakah dirham yang mereka tanya kepada Nabi apa yang harus mereka infakkan ternyata Allah jawab tidak peduli apa yang kalian infakkan tetapi yang penting kepada siapa infak apa saja yang kalian keluarkan berupa kebaikan yang pertama kepada kedua orang tua kepada karib kerabat anak yatim dan orang-orang miskin jadi maksud saya kalau ternyata orang tua yang butuh uang untuk renov dan ente punya uang itu dah kasih orang tua itu infak yang terbaik beda kalau orang tua nak belikan Nabi 3 mobil yang ngapain memang tidak masuk akal di luar daripada yang logis tapi kalau memang rumahnya perlu renovasi perlu perbaikan agar lebih indah misalnya kemudian butuh AC yang baru tidak apa-apa kita senangkan hati orang tua kita sudah merepotkan mereka dari dulu dalam perut ibu kita sudah repotkan ibu sudah repotkan ayah ya untuk membayangkan kita masih dalam perut ibu kita sudah merepotkan ibu-ibu kita banyak orang-orang tanya sama saya juga Ustadz bagaimana mendakwahi orang tua saya saya tidak sabar ya akhi ingat ente dulu dalam perut ibu ente ya ibu ente sabarnya kayak apa ya kalau dia tidak sabar begitu lahir langsung dia krek ini bikin ini dari kecil bikin saya susah sejak sejak hamil udah muntah-muntah kesana-sini suami juga repot suami juga repot tiba-tiba ngidam ingin makan ini makan itu jam 12 malam minta gaduh-gaduh sudah tutup ya Zawjati sudah tutup subhanallah saya sering cerita ada kawan saya lulusan Madinah dia naik bis tahu-tahu istrinya lagi ngidam bilang ma saya ingin makan roja kata teman saya gampang nanti depan stop banyak roja enggak saya ingin makan roja yang dimakan ibu itu lagi dimakan ibu itu akhirnya dia minta ibu mohon maaf mukaddimah mukaddimah intinya minta rojanya artinya merepotkan suami bayangkan merepotkan suami jadi apa namanya kita ingat ya dulu orang tua tidak perhitungan sama kita maka kita jangan perhitungan sama orang tua kita masih punya uang jangan insyaallah kita beri Allah ganti yang lebih banyak terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton